Pemirsa, masalah asmara menjadi akar pembunuhan berencana oleh sekelompok pemuda terhadap mahasiswa di kendari Sulawesi Tenggara. Jasad korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan di semak-semak. Kematian laki-laki di semak-semak jalan KAIS Tubun Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara, membongkar tabir kasus pembunuhan berlatar belakang asmara. Jasad ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Wajahnya yang memengkak menandakan adanya pengalian berat. Dalam pemeriksaan, polisi menduga kuat pria itu korban pembunuhan. Perampokan atau motif ekonomi terbantahkan. Lantaran motor dan helm milik korban ditemukan tak jauh dari tempat jasad itu terlentang. Untuk barang bukti yang kami temukan di TKP ialah satu unit sepeda motor, plat B, plat di luar, satu helm, helm yang tidak. Ya cukup jauh lah posisinya dari lokasi mayat. Dan satu besi tadi ya ditemukannya. Satu besi yang kami temukan juga di TKP. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kendari memastikan korban ialah pemuda 25 tahun, mahasiswa Universitas Swasta di Kendari. Sejumlah rekan korban menangis atas kepergiannya dengan cara tragis. Dari sejumlah bekas luka diakini korban sempat melawan, Sadian Nyaya. Pasti ada luka-luka asibat kekerasan tumpul. Kerasan tumpul ada di kepala, di wajah, di leher, dan juga ada di tangan kiri. Untuk upaya untuk, ya kalau dibilang, menangis dari benda penyebabnya. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi, empat orang tersangka ditangkap di lokasi berbeda. Salah satunya, perempuan berinisial IN yang pernah menjalin hubungan spesial dengan korban. Iya, perempuan berusia 20 tahun itu rupanya sudah punya pacar yang juga terlibat pembunuhan. Ia cemburu membaca pesan singkat korban mengajak kekasihnya untuk berhubungan intim. Korban masih sering menghubungi tersangka I dan mengajak berhubungan intim. Sehingga tersangka I ini, yang pacarnya tersangka I ini cemburu. Sehingga mempunyai niat untuk memberikan pelajaran kepada korban. Itu dengan cara bertemu. Dalam percakapan pesan singkat, korban dihasut oleh perempuan berinisial IN untuk bertemu di suatu tempat. Bukannya bertemu sang pujuan hati, di lokasi pertemuan korban justru bertemu dengan tiga pemuda. Lalu, dua pria yang menjalin asmara dengan perempuan yang sama itu bertengkar. Tak terima dikeroyok, korban mengancam akan melapor ke polisi. Dikian tersangka yang makin emosi menganiaya pemuda berusia 25 tahun dengan berbagai benda tumpul hingga tewas. Menyadari korban sudah tak bernyawa, jasadnya dibuang ke semak-semak. Belum juga jenur kuning melengkung sepasang kekas yang terlibat pembunuhan itu harus mendegam di balik jeruji ditemani dua rekan mereka yang sama-sama dijerat pasar pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara.